Hai, perkenalkan saya Suwana Robak Pahan, CPNS LIPI tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam latihan dasar CPNS LIPI untuk agenda 2 hari pertama. Nah, di sini kita ada dua topik, yang pertama tentang etika dan integritas seorang ASN, kemudian yang kedua nilai-nilai dasar PNS. Nah, untuk yang pertama ini tentang etika dan integritas seorang ASN yang dibawakan oleh Ibu Altiana Ramawati. Nah, di sini kita dijelaskan tentang korupsi. Nah, ngomongin tentang korupsi saya langsung teringat beberapa koruptor di Indonesia. Yang pertama itu Isitiano Panto, kemudian Gayus Tambunan, dan yang lain-lain. Dan beberapa kasus-kasus korupsi seperti EKTP, Bang Senturi, Proyek Hambalang, dan masih banyak lagi kasus yang besar di Indonesia yang ditibatkan oleh korupsi. Nah, di sini kita dijelaskan apa itu korupsi. Jadi korupsi itu adalah kejahatan yang sangat besar. Kenapa disebut kejahatan yang besar? Karena memang dampak korupsi ini bisa merupakan masyarakat luas. Contohnya seorang koruptor yang berjabat di Indonesia, itu merupakan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, makanya korupsi itu disebut kejahatan yang sangat besar. Kemudian, ada beberapa unsur korupsi ini. Yang pertama itu niat. Jadi seorang koruptor itu karena memiliki niat untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, kemampuan. Jadi karena seseorang itu mempunyai kemampuan, posisi jabatan, sehingga dia mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan atau melakukan korupsi. Kemudian, unsur yang ketiga ada kesempatan. Tadi setelah dia mempunyai posisi jabatan, kemudian ada kesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Nah, unsur yang keempat itu adalah sasaran. Contohnya ada proyek, suatu proyek yang diberikan oleh negara untuk suatu instansi. Nah, dana proyek ini menjadi sasaran seorang koruptor. Tapi ini juga kita dijelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Jadi perlu dari diri kita supaya kasus korupsi atau masalah korupsi ini bisa terselesaikan di negara kita. Kemudian, di negara kita juga mempunyai suatu lembaga untuk memberantas korupsi ini, namanya KPK. Jadi, KPK ini bertugas untuk memberantas atau menghilangkan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Bagaimana korupsi ini bisa diberantas? Yaitu dengan memiliki integritas. Nah, terutama bagi ASN, integritas ini dituntut supaya kasus korupsi ini tidak terjadi di aparatur sipil negara. Jadi, apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu adalah keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tidak saja unsur dari integritas itu, yang pertama itu adalah disiplin dan taat kode etik. Kemudian, kinerja dan loyalitas. Kemudian, pelayan publik tanpa korupsi. Untuk topik yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS. Di sini kita membahas nilai-nilai dasar PNS yang dibawakan oleh Pak Sutrisno. Yang pertama itu akuntabilitas. Jadi, kita membahas tanggung jawab seorang PNS dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, nasionalisme, di mana seorang ASN itu diharapkan untuk cinta tanah air. Kemudian, yang ketiga, etika publik. Jadi, di sini membahas tentang norma-norma atau aturan yang harus dicerangkan oleh seorang PNS. Kemudian, komitmen kuduk, di mana seorang ASN harus menghujudkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, yang terakhir adalah anti-korupsi, di mana seorang ASN mempunyai integritas supaya tidak melakukan korupsi. Demikian pembelajaran saya di Agenda 2 hari pertama dalam latihan dasar PNS ini. Untuk pengajar, Bu Altyana dan Pak Sutrisno, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!